PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Para keluarga ahli waris yang tertiba musibah kejadian tanggal 29 kemarin Intinya kita semua berhadir pada hari yang berbahagia ini Pertama sekali kami ucapkan banyak terima kasih Ibu atas kehadiran Ibu Bagi saya ini merupakan sebuah dorongan semangat Semenjak tadi di Binang Suri saya banyak betul belajar daripada Ibu Bahwa membangun kota Surabaya yang begitu dinamis Oleh tangan seorang Ibu Menteri itu bisa diselesaikan dengan baik Dan mendapatkan penghargaan bahkan di dunia internasional yang kami cakap tadi Tentu semangat ini pula yang akan kami bawa dalam rangka membangun Taman Selatan Merupakan data kejadian bencana alam Tanah Longsor EKP-nya di area R17 K4 plus 100 Bridge 6 Kelurahan Web 1 Kejamatan Batang Toru Kabupaten Taman Selatan Yang terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April tahun 2021 Yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh keluarga korban Yang saya hormati dan bisa sebutkan satu persatu dan Bapak Ibu sekalian Yang saya moyangkan Hanya orang kilingan Yang saat dipanggil itu kemudian di hari-hari yang puasa yang luar biasa Jadi karena itu mari kita iklaskan Bersama-sama Saya tahu itu berat sekali Saya sangat paham sekali bahwa itu sangat berat sekali untuk yang ditinggalkan Karena tidak ada sakit Tidak ada acara apapun Tiba-tiba kemudian Allah bergenda untuk memanggil Hambanya yang dicintai Saya perlu mengingatkan Pak Bupati Karena Tadi saya teruskan Rada mir-mir juga Karena saya melihat saya pertama kali jadi Menteri ke Sumerdang Di Sumerdang ada Tanah Lawsor Sembilan orang yang jadi korban di awal Kemudian bersama-sama mereka menolong Akhirnya abad tertimbung Bahkan saat itu ada Kalau tidak salah kapolsek atau gantip dan ramil itu jadi korban Jadi saya ingin mengingatkan Pak Bupati Karena struktur tanah Tadi saya melihat Struktur tanah yang ada di sini tadi sepanjang saya melihat Itu adalah struktur tanah Tanah-tanah Bukan tidak ada batu-batuan dan tidak ada Sehingga dia memang rawan Longsor kalau musim hujan Jadi tadi saya katakan Kalau tadi sudah ada berjalan Tanah-tanah mulai longsor Kita tidak tahu mungkin di tempat kita tidak hujan Tapi di atas sana hujan geras Nah itu kita harus hati-hati Kita semua harus pergi Itu harus menjadi Apa-apa namanya Budaya lokal Apa-apa alisan lokal Untuk kita semua mengerti itu Karena semakin lama Dengan jambat global warming ini berbicara Suaca luar biasa Itu semakin lama Yang hujan semakin beras Yang panas semakin panas Yang dingin semakin dingin Itu terjadi di seluruh dunia Jadi karena itu Itu saya detect Kalau yang gara-gara pantai Itu begitu gempa Yang pertama Maka gempa yang kedua Mereka harus lari ke atas Untuk tsunami Tapi kalau disini begitu Ada longsoran-longsoran itu kita tahu Maka kita harus biasakan segera mengungsi Itu tadi riskan sekali Saya atas nama Pembelian Menyampaikan terima kasih Inilah yang kita harapkan Kita bisa bersama-sama Berdaringan tangan Untuk membantu masyarakat kita Karena Tidak mudah untuk Mengetahui Tadi saya dipesan kepada Bapak Untuk DNA Mungkin yang Dina Susi Bisa bantu Hidupkan Kearifan-kearifan lokal Supaya Sekali lagi Saya sangat percaya Bukan Bukan negara maju yang bisa Bukan negara Tapi kita bisa lakukan Semangat Kita harus bangkit Tuhan tidak akan memberikan Cobaan di luar Mampuan kita Kita harus percaya Jadi kita harus percaya Ya Bapak Ibu Ayo kita semangat Kalau Bapak Ibu tidak semangat Disananya juga beriak Kita hanya berpindah Alam saja Jadi harus Harus kuat Yang ditinggalkan Ya Bapak Iyat Ya Bapak Iyat Ya Bapak Iyat Ya Bapak Iyat boleh ya Bapak Iyat Ayo kita harus kuat Sebenarnya Tuntur ke atas yang kurang berdenan Sebetulnya Kemarin mau saya mau nekat Mau kesini Tapi Hal kelinya Cuacanya Enggak memungkinkan Ya sudah Saya balik ke Jakarta Dulu Saya sampaikan Saya kira begitu Terima kasih Mohon maaf Bapak Iyat Kurang berdenan Terima kasih Terima kasih